Wilayah yang dihubungkan oleh Jalan Tol Antasari Depok-Bogor Jalan Tol Antasari Depok-Bogor melalui tiga wilayah, yaitu wilayah DKI Jakarta, Depok, dan Kabupaten Bogor. Jalan Tol ini berawal dari daerah Cilandak, Jakarta Selatan, yang terhubung ke Jalan Arteri Pangeran Antasari melalui Jalan Pendekat atau akses sepanjang 1,6 km menuju selatan melalui wilayah Kota Depok dan Kabupaten Bogor. Jalan ini akan dihubungkan ke Jalan Arteri Cibinong Parung atau Jalan Tegar Beriman. Jalan Tol Antasari Depok-Bogor ini akan menjadi jalan tol yang inovatif, efisien, dan ramah lingkungan. Untuk wilayah DKI Jakarta, melewati lima kelurahan, yaitu Cilandak Timur, Cilandak Barat, Pondok Labu, Cikanjur, dan Cipedak. Sedangkan di wilayah Depok, melewati delapan kelurahan, yaitu Pangkalan Jati Baru, Gandul, Krokut, Grogol, Rangkapan Jaya Lama, Rangkapan Jaya Baru, Cipayung, dan Cipayung Jaya. Pada kelurahan Krokut, akan bertemu dengan ruas Jalan Tol Cimere Jagorawi di Simpang Susun Krokut, yang berfungsi menjadi jalan akses baru untuk menampung kepadatan arus lalu lintas di Jalan Tol Jagorawi, Jalan Raya Parung, dan Jalan Raya Cibinong. Sedangkan di wilayah Kabupaten Bogor, melewati dua desa, yaitu Susukan dan Pabuaran. Kawasan-kawasan penting Simpang Susun Antasari Menghubungkan Jalan Tol Desari dengan Jor 1 menuju dan dari Kampung Rambutan, lalu dari dan ke arah Serpong, Jalan Pangeran Antasari, Jalan TB Simatupang, dan Jalan R.A. Kartini. Barrier Gate Cilandak Sebagai pintu gerbang utama menuju Depok dan Bogor, juga untuk masuk ke Jakarta. Jalan Tol Elevated sepanjang 1,6 km di atas Jalan Bangau dan Jalan Marga Satwa, sehingga warga di kawasan jalan tersebut tetap dapat terhubung. Simpang Susun Andara Sebagai pintu masuk dan keluar ke Jalan Kavis 1 dan Jalan Raya Gandul melalui Jalan Andara, yang akan menjadi akses bagi warga di kawasan Cilandak dan Kondok Labu. Underpass Terin Sebagai U-Turn bagi jalan warga di sepanjang kiri dan kanan Jalan Tol di wilayah Andara yang terpotong Jalan Tol. Simpang Susun Brigit Sebagai pintu masuk dan keluar ke Jalan Kavis 1 dan Jalan Raya Gandul melalui Jalan Brigit atau Jalan R.H. Seluruh warga kawasan Ciganjur dan Cinere yang selama ini hanya memiliki akses Jalan Kavis dan Jalan Raya Gandul akan dapat menggunakan Jalan Tol ini sebagai alternatif yang lebih cepat untuk menuju Jakarta atau Bogor. Simpang Susun Krukut Sebagai pertemuan dengan Jalan Tol Jor 2, sebagai jalan alternatif menuju Tol Jagorawi, Cikampek maupun Tanjung Priuk, dan untuk menuju Tol Serpong, Tanggerang, dan Cengkareng. Hal menarik yang terjadi di kawasan Krukut adalah akan dilakukannya revitalisasi situ Krukut, sehingga di kawasan ini akan muncul lagi situ Krukut yang sudah lama hilang sebagai danau penampungan air. Simpang Susun Sawangan Sebagai pintu masuk dan keluar menuju dan dari arah Jalan Raya Sawangan yang akan bermanfaat bagi warga di kawasan Margonda dan Sawangan. Barrier Gate Bojong Gede Sebagai eksit tol akhir dari Jalan Tol Antasari Depok Bogor yang menghubungkan Jalan Arteri Tegar Beriman dan akses penghubung dari Jalan Raya Bogor-Cibinong dengan Jalan Raya Parung. Warga di kawasan Cibinong dan Parung dapat memanfaatkan akses ini. Terlebih lagi akan sangat bermanfaat untuk jalur transportasi berbagai industri di kawasan ini. Jalan Tol Antasari Depok Bogor ini menggunakan closed system dan memiliki 14 gerbang yang terdiri dari 56 gardu transaksi. Elevasi rencana jalan tol bervariasi antara 65 meter sampai dengan 114 meter di atas permukaan laut. Alignment jalan tol ini berarah utara-selatan, sejajar dengan aliran sungai-sungai yang mengalir di sekitar lokasi rencana jalan tol. Jalan tol ini juga akan memotong atau melintasi jalan lokal di sepanjang koridor jalan yang dilaluinya. Demi kenyamanan seluruh warga, di lokasi jalan tol Antasari Depok Bogor ini dibangun flyover dan underpass agar hubungan kekerabatan dan aktivitas penduduk dapat tetap terjaga dan berjalan dengan baik. Panjang jalan total 21,54 kilometer. Lebar lajur 3,50 meter. Jumlah lajur 2 arah x 3 jalur. Lebar bahu luar 2,50 meter. Flexible pavement, sehingga dapat menjadi jalan darurat untuk kendaraan berhenti atau mogok agar arus utama tetap lancar. Lebar bahu dalam 0,50 meter. Rigid pavement. Lebar median 2 meter. Menjadi standar keamanan pemisah jalan demi keamanan pengguna jalan tol ini. Keberadaan ruas jalan tol Antasari Depok adalah sebagai jaringan jalan dengan kapasitas yang besar dengan waktu tempuh lebih singkat. Serta dapat mengurai kepadatan arus lalu lintas di jalan tol Jagorawi, jalan raya Cibinong, dan jalan raya Parung. Sehingga jalur distribusi hasil bumi dari kawasan Puncak, Ciawi, dan Sukabumi menuju Jakarta dan Banten akan tetap lancar. Bahkan kendaraan umum seperti bis dan angkutan kota dapat memanfaatkan jalan tol ini. Sehingga warga komuter Bogor-Jakarta-Bogor dapat menghemat waktu perjalanannya. Sebagai jalan tol yang inovatif, faktor keindahan landscape di sepanjang jalan tol ini akan menjadi perhatian besar. Sehingga jalan tol ini selain indah, juga berfungsi sebagai jalur lalu lintas baru. Dapat menambah kapasitas paru-paru kota dan akan menjadi daerah resapan air tanah yang luas. Dapat menambah kapasitas paru-paru kota dan akan menjadi daerah resapan air tanah yang luas. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!